Halo teman-teman semua, ketemu lagi di youtube channel gue Halo ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di youtube channel ini Perkenalan nama gue Felix, gue adalah seorang youtuber dari Indonesia Dan hari ini gue akan pengen reaction karya dari Bang Boril atau Ariel Noah Ginta yang diam, Ariel dan Divki Khalif Jadi setiap karyanya Kang Boril tuh pasti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang enak banget Dan gue penasaran banget untuk karya yang ini akan dibuat kayak gimana Dan lagunya akan jadi seperti apa Jadi kita langsung masukin ke videonya, let's go, let's check, let's react Oke, 3, 2, 1, go Mantap Oke Ini intronya lucu juga Kayak waktu sama Mirim Eka Mantap Oke ini rendah banget sambil nungguin Oke ini rendah banget sambil nungguin Sampil nunggu Gila random langsung hajar-hajar-hajar langsung tiba-tiba kayak perform tetap keren banget sih Oke wow Oke ini lagunya asik banget nih Bisa tergiur dengan boyband ya Bentar bentar, cepet banget ya intron masuk Vokalnya asik banget sih ini Oke ini siapa punya kak boril men Ini ciri khas Ariel Noah ada banget di divki ya Ada banget ngomong indah dan penekanan itu bener-bener kayak Ariel banget dan teksturnya agak beda Agak beda cuman jadi mirip beda gitu loh Ada satu bagian yang mirip serak-seraknya ada tapi satu sisi juga agak beda Karena lebih muda lebih light gitu suaranya dan asik juga loh ini Wah dia bisa jadi vokalis gede loh gara-gara video ini nanti viral gitu kan Dan ini lagu dia sendiri dong Oke ini dari komersialitas mukanya juga komersial banget Wow Oke mukanya komersial banget facial expressionnya asik banget Musiknya asik sih Ekspresinya nih harus agak lebih gimana tapi asik udah Musiknya asiknya 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 asik Kaya ini lagu ini enak banget Uh, Ariel Oke, harmonisasi disini langsung masuk Iya loh, ini komersial juga lah asik loh si Divki ini Wah, kalau ini viral bisa jadi mulai karya baru nih Hmm, dah 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 Gila lagunya asik banget, enak banget, enak banget Buat tipikal band asik sih, makanya Kak Borel juga bilangnya setuju gue Harmonisasinya enak banget, ngambil atas, ngambil bawahnya, wow Untuk berdua Kita berdua Wow, 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 wow Oke Wow, gila ini studio version cinta yang diam Pantesan gue gak tau ini lagu apa, ternyata ini lagu dari saya punya Kak Ariel, Divki Khalif Wow, ini biasanya semua konten yang keluar dari channelnya Ariel Noah itu biasanya hits gede Contohnya menghapus jejakmu, Ariel Noah Yang sama Kak Onge, udah gitu juga ada yang sama Miriam Eka yang kemarin Udah gitu juga ada yang menghapus jejakmu Itu juga gede banget ya versi Jepang juga, itu viral Nah kalau ini bisa viral, Divki ini komersialitasnya dari segi muka juga sangat-sangat komersial Dari segi juga untuk nyanyinya juga ada Ariel Noahnya Tapi agak mirip ada Ariel Noahnya tapi tetap ada Divki-nya gitu Beda juga gitu, agak lebih light Kalau Ariel itu menurut gue Kak Borel lebih agak low Lebih agak agak apa ya Husky-hasky Ada harsh-nya juga, ada kasar-nya juga Tapi agak lebih low suaranya Kalau Divki ini agak lebih atas gitu Dari itu opini yang Kak Borel untuk buat ini jadi band asik banget Dengar dari ini itu asik banget Ada santuhan bandnya juga Ada drumnya, ada gitarnya Dan itu jammingnya asik banget Dan ini mereka gak latihan banyak Mereka sambil nunggu Kang Lukman sama David dateng Dan mereka bisa jamming dan jadi satu hal yang keren banget gitu Apalagi udah dipadu sama suaranya Kak Ariel Noah Dan di tengah-tengah itu enak banget Tapi mungkin masukkan aja Antara dia terlalu tegang Atau dia terlalu emis atau gimana Dan lagunya Menurut gue untuk segi ekspresi Harus lebih bercerita Apakah itu sedih ataukah itu gembira gitu Karena mukanya datar banget Jadi nah itu yang menjadi agak kekurangan Kalau segi body language kan emang lagunya juga gak terlalu bergerak Tapi dari segi ekspresi dan gerakan Dan ngejam gitar itu udah asik banget Ada aura bintangnya Sebenernya udah ada aura bintangnya Gue bisa liat kalau misal dia pede Dia senyum di tengah konser gitu Gue udah bisa bayangin dia jadi bintang yang gede Cuma gimana dia bisa mainin ekspresinya Dan juga gimana dia bisa lebih nge-feel lagunya Karena kadang-kadang tadi itu lebih berasa kayak enak Tapi ketika dia ngejam gitar itu kayak ngejam aja gitu Kayak keseruannya kayak masih agak ditahan Belum bener-bener full heartedly ngejam yang seru banget Sampai bener-bener gak peduli lagi gitu Kamera gimana dan gimana penampilan Tapi kayak masih agak mungkin tegang dan lain sebagainya ya Tapi dari ekspresi muka sih yang menertua Jadi masukan Nah tapi kelebihannya adalah di lagunya di musiknya Musiknya udah enak banget Lagunya juga enak banget Rave nya itu terutama keci banget dan enak banget Kalau ini viral dijamin gue Dia akan jadi bintang gede banget Jadi salah satu penyanyi muda yang digemari banyak fans pastinya Jadi gue bener-bener gak sabar banget untuk lihat kelanjutan Dre ini Karena banyak banget yang artis-artis yang keluar Tiba-tiba viral dari satu video Dan dia jadi artis yang gede dan sukses banget Jadi guys segitu aja untuk reaction kali ini Ini merupakan video yang asik banget Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye dan sukses untuk Divki Khalif Terima kasih 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 Terima kasih